Pengecekan yang seharusnya hari ini adalah bagian dari puncak arus balik. Tadi kita melihat bahwa terjadi, alhamdulillah, terjadi perubahan. Awalnya kita duga hari ini sampai dengan besok pagi akan terjadi puncak arus balik. Namun karena ada kebijakan yang sudah diumumkan pemerintah, terjadi penurunan yang lebih 13 persen. Tentunya ini akan kita tunggu sampai dengan 6, apakah penurunan 13 persen ini tetap berlaku. Artinya kalau penurunan ini tetap bertahan, kita sudah bisa menurunkan prediksi puncak arus balik yang 203 ribu tadi. Karena bisa turun di 13 persen. Terima kasih telah menonton!